Yo, what's up? Kali ini gue mau ngedemo-in ini nih Marshall Jackhammer JH1 Ini salah satu efek Yang murah tapi gokil guys Dia ada dua pilihan Overdrive sama distorsi Jadi satu pedal ini udah mencangkup Overdrive dan distorsi Dan kerennya lagi Material yang dia pakai ini kokoh banget ya Kayak dari besi gitu Dan harganya ini murah banget sih menurut gue Untuk efek yang cukup nampol ini Dengan harga yang kisaran 500an, 500an, 600an Secondnya ya, udah top banget sih Kita coba review aja ya tanpa basa-basi Ini channel clean gue ya Ini gue pakai Squire Squire Vintage Modified Nih, headstock-nya Squire nih Ini Squire Vintage Modified Ini ready stock juga nih Di Bangbong Musik nih Kalau kalian suka emang karakter gitar-nya boleh banget Nih, clean-nya ya Gue pakai ampli Roland Cube 60 ya Ini channel clean gue ya Ini dia ada pilihan Overdrive dan distorsi Gue pakai distorsinya ya Bersambung Musik nih Bersambung Musik nih Bersambung Musik nih cukup cukup gokil sih dia headroom nya juga lumayan gede jadi untuk ini kan volume clean gua ya volume clean gua segini ini kalau gua mau ngasih distorsinya volume distorsi ini cukup di jam 9 ini volumenya di jam 9 guys jadi kalau kita ke jam 12 tuh kenceng banget headroom nya kenceng untuk settingan ini gua pakai volumenya itu dia di angka jam 9 dan gae gennya itu dia ada di gennya yang ada di jam satuan gitu jadi untuk gen nggak sampai mentok dan volume cuma segini doang ini udah nampol banget terus untuk treble dan bassnya gua flat semua sih angka jam 12 semua dia ada ada frekuensi dan contour gitu semacam semacam tonnya lah semacam ton atau yang memperjelas suaranya gitu ini dia frekuensinya gua taruh jam 12 contour nya itu gua taruh di jam 10an begitu jadi kalau contour nya semakin kanan suaranya semakin detailingnya semakin enggak enggak maksudnya detailingnya semakin enggak terlalu berasa kalau semakin kiri itu detailingnya semakin berasa ini untuk distortion nya semakin enggak nampol banget sih menurut gua sih untuk maksudnya dengan harga yang sangat terjangkau ini untuk ukuran pedal nya ini udah oke banget sih terus pedalnya juga kokoh materialnya enggak kayak pedal-pedal yang dari plastik-plastik gitu dia lebih tebel mungkin dari bos dia lebih tebel kayak si materialnya jadi ini tahan banting juga sih kita coba ke overdrive nya ya tadi itu dia ada dua switch distorsi sama overdrive ini overdrive nya mungkin settingan nya gua ganti dulu ya drive nya gua turunin gua mau bikin kayak tube screamer gitu dia dapet ga ya sound tube screamer ini gainnya gua turunin ya ini gainnya cukup diturunin aja kita udah berasa sih maksudnya sound-sound creamer-creamer dengan settingan yang sama gainnya tinggal gua turunin doang untuk di overdrive ini udah cukup berasa sih buat guys ini untuk settingan yang sama sih udah oke banget sih gainnya gua cuman turunin ke gainnya gua turunin ke jam sembilan jam sepuluan sepuluan gitu jam sembilan mau ke sepuluh gitu gainnya cuman gua turunin segitu doang sih cuman buat gua sih udah dapet sih sound-sound overdrive yang gua suka coba kita naikin dikit ya ke jam sebelasan gitu nah ini buat kalian yang pengen lebih galak banget sedikit ini gua matiin asik-asik sih nggak nggak ngerubah banget cuman dibikin agak dirty dirty gitu jadi agak nge-break up lah kayak ampli nge-break apa ya sih turuninnya kayaknya turunin lebih asik sih ini lebih enak satu pedal ini cukup mewakili untuk overdrive dan distortion sih menurut gua sih coba gainnya kita naikin ya kita kita ini untuk overdrive kita naikin gua kurang suka sih kalo overdrive dinaikin yang gitu gua lebih cenderung buat kayak macem tube screamer itu lebih asik ya kalo kita mau high gainnya ya kita tinggal ke mode distortion aja kita tinggal naikin gainnya jadi untuk settingan seperti ini langsung dapet semua sih kalo overdrive kita tinggal pindahin ke overdrive gainnya kita turunin kalo mau distortion kita tinggal pindahin ke distortion gainnya naikin aja udah simple nah coba kalo kita distorsi gainnya kita turunin dapet ga sih sound-sound overdrive gitu emang kurang begitu berasa sih ini jam 12 ya jam 12 nya enak juga kayaknya kita turunin dapet ga sih Trifnya kita muntokin ya Anjir, sanggar banget coy Kesimpulannya untuk pedal murah meriah seperti ini Dia gak cemen soundnya yang asik sih Dari material pedalnya juga kokoh banget sih Ini juga jadi salah satu penilaian gue juga nih Jadi ini tahan banting kalau lo bawa ini Entah itu kinjek-kinjek ke banting-banting Ini sih tahan banting sih gak kayak pedal-pedal Apa ya yang dari plastik kan banyak tuh apa Kayak bearinger atau joyo-joyo kayak gitu Wah jauh sih Dia sama bos aja masih tebalan dia sih Material bahannya ini-ini-ini Kokil Cukup rekomen buat kalian yang nyari Eh sorry Buat kalian yang nyari overdrive Murah tapi Asik dan awet yang pasti nih kayak gini awet nih Kalo buat main di panggung-panggung nih awet nih Ini udah oke banget Cukup recommended Oke Thank you Demikian dulu review dari gue Ini ya Marshall 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 Ya itulah Marshall Jackhammer JH1 Ini ready stock di Bangbong ya Ini made in China Dia juga bisa pakai Apa Batre 9V Eh enggak Gak bisa pakai Bisa apa enggak sih Enggak Bisa 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 pakai baterai juga 9V Oke Thank you